Intro Halo guys, welcome back to my youtube channel Buat kalian yang baru di channel ini Halo, this is Rosa Hari ini sesuai dengan judulnya Kita akan membahas tentang body serum Yang lagi viral di tiktok Ini aku keracunan karena katanya Efeknya tuh bagus banget buat mencerahkan kulit Nah, sebelum ke reviewnya Jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini Dan jangan lupa notifikasinya Supaya kalian bisa dapet notifikasi dari aku setiap minggunya ya Langsung aja kita ke reviewnya saja Siapa yang gak tau Mimi White AHA ini? Ini adalah sebuah body serum yang lagi seliweran di FYP aku Untuk harga dari Mimi White sendiri Dia dibanderol dengan harga Rp35.000 Aku belinya di Shopee Di deskripsi box Udah ada ya linknya For your information guys AHA adalah Alpha Hydroxy Acid Dia ini adalah sebuah senyawa yang bisa mencerahkan kulit Ada juga beberapa komposisi yang termasuk AHA Kayak Lactic Acid Glycolic Acid Glycolic Acid Mandelic Acid Malic Acid Dan lain sebagainya Jadi body serum ini mengeklaim bahwa Dirinya itu bisa mencerahkan kulit Dengan kandungan AHA-nya itu yang banyak Alias Multi-AHA Jadi banyak banget AHA-nya AHA itu juga termasuk ke dalam ingredients exfoliasi Jadinya dia bagus banget untuk mengeksfoliasi kulit dengan kandungan AHA-nya Kita akan membahas dari segi packagingnya Kalau dari segi packagingnya sendiri Dia itu datang dengan menggunakan kotak Of course disini ada kotaknya Disini ada tulisan AHA besar banget Dan mayoritas tulisannya itu pakai bahasa Thailand Dan ada bahasa Inggris juga Dan ini bukan produk dari Indonesia Jadi ini produk impor dari Thailand Dan disini guys ada cukup jelas penjelasannya Yaitu ingredientsnya Dan juga cara pakainya juga ada disini Untuk packaging sendiri Dia itu botolnya seperti ini guys Ini udah pernah aku pakai Jadi udah kurang setengah Dan botolnya itu terbuat dari plastik Plastik yang bener-bener plastik Dan ketika kita buka Kita harus memutar dulu tutupnya Dan kita nggak ngeklik gitu Tapi tutupnya diputer Dan di tengahnya tidak ada filternya Jadi ini langsung lanjut aja gitu Kalau misalkan kita tuangin Bisa tumpah Mari kita cek ingredientsnya Disini ada citric acid Malic acid Dan juga glikolic acid Dan juga ada lactic acid Jadi disini AHA yang berperan Dalam membangun si body serum ini Adalah lactic acid Citric acid Malic acid Dan juga glikolic acid Oke kita lanjut ke teksturnya Disini teksturnya itu Keliatannya tuh kental gitu guys Kayak konsistensinya tuh kental banget Tapi ketika kita teteskan di kulit Ataupun kita taro gitu di kulit Dia itu bakalan lebih cair Dan hilang aja udah gitu Nggak ada apa-apa Nggak ada kayak Lo baru aja menteteskan sesuatu Kedalam kulit lo gitu Ternyata nggak ada Nih ketika aku teteskan Teteskan segini ya guys Terus dia mengalir Udah mengalir gitu aja Dan mengalir ketika diusapkan Hilang Udah hilang dan cepet banget ngeresepnya Walaupun disini konsistensinya Dia tuh keliatan kental banget Lebih kayak kuning telur gitu Karena warnanya kuning juga Dan baunya tuh wangi banget guys Aku suka karena baunya tuh kayak Parfum apa gitu Terus wangi banget gitu Kemudian untuk cara pakainya sendiri Biasanya kita bisa memakai ini Disandingkan atau dicampurkan Dengan body lotion kita Atau hand body kita Atau juga bisa langsung kita Totalkan nih ke bagian yang Dark Dark spot kita gitu Jadi kita bagian yang gelap gitu Mau kita cerahin pake AHA ini Bisa banget sih katanya Disini aturan pemakaiannya itu 2-3 tetes Tapi kalo misalkan aku campur Pake body lotion Aku nggak 2-3 tetes Jadi perbandingannya tuh Hampir setengah Atau bahkan 1 banding 1 Makanya ini udah Kayak kurang setengah Jadinya kayak rutin banget Aku pake ini setiap malem Dan ini menurut aku Lumayan worth it Nah kemudian Kita lanjut ke result Atau hasil pemakaiannya Aku memakai body serum AHA ini Udah sekitar 2 mingguan Mulai dari tanggal 6 Februari Sampai dengan 15 Februari Dan menurut aku Hasilnya dia lumayan memudarkan Kulit belang aku Yang bener-bener kayak Belang gitu guys Kayak udah pake sepatu Kepanasan Terus kayak ngecap Ada sepatunya gitu Itu ilang gitu Bekas sepatunya Dan menurut aku Untuk 2 minggu itu Lumayan bagus Karena aku bener-bener Mengusapkannya Mengoleskannya tuh rutin Yang kedua Dia bikin kulit Lumayan lembab Jadi gak lengket ya guys Teksturnya tuh gak lengket Sama sekali Dan itu bagus Aku suka Dan yang ketiga Dia gak bikin gatel Dan gak bikin iritasi Di kulit aku Of course Aku suka juga Dan menurut aku Di jangka panjangnya itu Dia bikin kulit lembut Lembut banget guys Sampai Kalo misalkan kita gak pake hand body pun Juga keliatannya tetep lembut Dan dipegang juga tetep enak gitu Kalo untuk kulit kering Dia gak bikin kulit kering juga guys Dia juga bikin kulit tuh Jadi lembab gitu Dan lembut Enak banget ya pokoknya Kalo misalkan kita gak pake hand body Juga tetep lembut kok Nah itu tadi result positifnya Kalo misalkan result negatifnya dari aku Ini cuman dalam segi packaging aja Karena aku gak suka sama packaging yang seperti ini Bukan karena plastiknya Atau karena kecilnya Tapi karena dia tutupnya itu puteran Jadi kalo puteran itu Bikin aku jadi tambah was-was gitu Ini isinya tuh bagus banget Tapi aku takut banget Tumpah kalo misalkan aku lagi pake dia Di kaki Ataupun di tangan Jadi aku takutnya dia tuh kesenggol gitu loh Ini lawan banget tumpah gitu Jadinya aku gak mau untuk ini sampe tumpah Karena ini berharga banget gitu Oke guys Terima kasih udah nonton video ini sampe abis Semoga video ini bermanfaat buat kalian And see you on the next video guys Bye bye Supaya kalian bisa dapet Komposisi Ini kemasukan nyamuk Kalo gimana sih Tidak bisa berhasil Tidak bisa berhasil Tidak 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 Kita lanjut dulu ke teksturnya ya guys Kenapa aku agak sariawan gitu ya Jadinya agak belibet gitu ngomongnya Sakit banget soalnya mulutnya nyet Curhat juga nih ya Gak ada orang yang mau tau kalo lo sariawan atau enggak Pokoknya lo bikin video Bodo amat Jadinya agak belibet gitu ngomongnya ya guys 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 Jadinya agak belibet gitu ngomongnya ya guys